Intro Kongres luar biasa akan bergulir di tanggal 16 Februari 2023 Nah itu artinya besok kita akan melihat pimpinan baru PSSI Hingga 2027 mendatang Belum lama ini PSSI pers mengadakan bincang-bincang santai nih Yang bertajuk kauku sepak bola nasional nyalakan nyali membangun PSSI Dari 5 calon ketua umum PSSI sayangnya hanya 3 calon yang hadir pada acara tersebut Yakni Doni Setia Budi, Arief Putrawit Caksono, dan Fari Jemmy Francis Oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita dengerin aja yuk Visi dan misi ketiga calon ketua umum PSSI ini Yang pertama kita dengerin dulu nih visi dan misi dari Doni Setia Budi Yang terkenal lewat Bandung Premier League nya ya guys ya Yang pentingnya ditentukan oleh PT LIB dalam bentuk bank garanti Kita tahu 3-2, 3-3 tidak bisa berjalan Result saya tahu berkis permasalahannya Pertama memang klub tidak punya uang Yang kedua PT LIB juga tidak punya uang Karena liga-dua adalah kompetisi yang disuksi oleh PT LIB selesai 40-50 miliar per musim Kenapa saya bisa tahu Saya sempat ikut menawarkan untuk menjadi operator LIB-2 di tahun lalu Karena memang rencananya akan dipisah Nah salah satu untuk menjalankan bahwa LIB-2 akan berjalan dengan normal Memang harus ada pemisahan operator antara LIB-1 dan LIB-2 Saya yakin kompetisi LIB-2 sudah mempunyai nilai jual Selama apa? Selama uang kompetisinya bisa berjalan dengan kompetitif Kemudian harus adanya bank garanti dari masing-masing klub Jadi setiap klub itu wajib mempunyai bank garanti Seluruh misal deposit Agar seluruh pembayaran pemain dan pelatih Itu tidak ada kasus seperti sekarang Kalian akan terlihat dengan kebijakan ini saya paham Tapi kebijakan ini kalau klub tidak bisa tidak canggap Silahkan Anda deklarasi Simple sebetulnya Kemudian yang harus kita lakukan adalah kompetisi yang kompetitif dan berteknologi Bagaimana itu strata LIB-1, LIB-2, LIB-3 Kemudian kompetisi yang berteknologi Memang penggunaan video asli yang diberi Yang selama ini memang digambungkan oleh seluruh teman-teman umum Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya bukan wacana Saya orang pertama di Indonesia Yang mempergunakan versi teknologi itu versi kami Banyak bicara bahwa itu bukan par Atau apapun misalnya buat kami tidak jadi masalah Tapi saya sudah membuktikan teknologi itu Dengan teknologi itu pertandingan jauh akan lebih fair Pertandingan jauh akan lebih adil Dan yang pasti Kita bisa memperkecil ruang lingkung mafia Bahwa kalau ada ketua umum yang bilang Bahwa kalau saya jadi ketua umum Mafia bola saya akan berantas Mafia bola tidak akan bisa diberantas Dalam waktu yang singkat Tapi kita bisa memperkecil ruang lingkung mafia Agar tidak masuk ke sepak bola kita Salah satunya dengan teknologi yang Biar akan dilakukan Kemudian Yang harus kita lakukan sekarang adalah Sepak bola itu tidak hanya di level profesional Semua orang selalu berbicara sepak bola itu di level Binas Level 31, 32 Ada suatu sepak bola yang sangat jarang disentuh Yaitu sepak bola kematian Yang berkaitan dengan astrok Kita tahu astrok itu salah satu porter Dengan 34 provinsi Harapan saya bahwa Porter ke depannya Itu mempunyai petek sendiri Yang bisa dibilang petek kompetisi Atau petek LID sendiri di tiap-tiap provinsi Kenapa saya bisa berbicara seperti ini Karena di provinsi Saya tidak bilang provinsi lain Saya berdua di Jawa Barat Kompetisinya itu tidak bisa berjalan Karena apa? Mereka hanya menjalankan kompetisi yang rutin Yang wajib Tiga-tiga suratin Tiga perempuan Ketiga elemen kompetisi ini Hanya digelar berdasarkan ala padarnya Kan apa? Karena terbatasan anggaran Pertama Astrok memang kurang Sumber daya Untuk mengelola kompetisi Makanya saya menyarankan kepada Astrok Bikin Pak Yang namanya Petek kompetisi Layaknya LIB di PSSI Jadi petek kompetisi ini Nanti yang akan mengatur seluruh kompetisi Besar Pak Besar sekarang Banyak liga-liga swasta Di Indonesia Yang pengelolaannya jauh lebih berhasil Dibanding kompetisi yang dilakukan Lalu Barat Astrok Topstor bayar mahal Liga saya juga bayar mahal Tapi ketika mereka mau Daftar di Liga Astrok Bayar cuma sejuta dua juta Mereka ngeluh Artinya apa? Tidak ada kepercayaan terhadap Kompetisi di Astrok Oke? Jadi itu gambaran singkat saja Memang saya tidak bisa Bicara panjang lebar Dan waktu tujuh menit Tapi apapun Saya titipkan Buat sepak bola Indonesia Siapapun yang terpilih Menjadi peta umum PSSI Inilah mungkin saatnya Merubah sepak bola Indonesia Saya berwati Tidak melihat kalah atau menang Kedepannya yang penting Apabila memang saya dibutuhkan Untuk sepak bola Indonesia Saya akan terjun di sepak bola Indonesia Terima kasih Nah udah dengerin kan Dari Bang Doni Setia Budi Visi misinya kayak gimana? Lanjut Kita dengerin nih Visi dan misi dari calon kedua Arief Putra Wicaksono Yang terkenal sebagai promotor Event-event olahraga Ternama di Indonesia Saya akan menyampaikan Tidak ada politik Terkait sepak bola Secara singkat Jelas Padat Sebagai Saya telah berkecimpung Di bisnis sepak bola Kurang lebih dari 10 tahun Dan menurut saya Sepak bola ini adalah Milik kita bersama PSSI adalah Milik kita bersama Saya Arief Putra Wicaksono Akan menerima amanah Untuk maju sebagai PSSI Satu Untuk membenarkan PSSI Untuk memajukan PSSI Mari bersama-sama Kita memajukan PSSI Mari bersama-sama Kita memajukan Sepak bola Indonesia PSSI 2.0 Sepak bola Indonesia Pasti jaya Tanpa harus menyalahkan Satu sama lain Saya melihat Inti dari masalah Sepak bola itu Adalah ekonomi Atau Daya beli Karena kita Karena kita juga tahu Di negara-negara maju Yang tinggalnya Menjadi acuan kita Jerman Inggris Tingkat ekonomi mereka Jauh dari Indonesia Ekonomi yang saya maksud Adalah daya beli Masyarakat Daya beli masyarakat Indonesia Khususnya pada Piramida Paling bawah Namun pada Kastor tersebut Dimiliki oleh Masyarakat Indonesia Sekarang banyak Atau terdapat Banyak masyarakat Indonesia Pada kastor tersebut Dan juga Kastor terbesar Dari para pecinta Sepak bola Indonesia Sepak bola adalah Cermin sebuah bangsa Namun Sepak bola Juga bisa kita gunakan Sebagai alat Atau kendaraan Untuk memajukan Negara ini Saya yakin Dengan program PSSI 2.0 Indonesia Akan menjadi kendaraan Untuk menuju Indonesia Emas 2045 Saya yakin Dengan program saya PSSI 2.0 Dalam 3 tahun Standarisasi Sepak bola kita Atau Club pricing team kita Akan sama dengan Jepang Begitu sama Maka kualitas giga kita Kualitas club kita Akan sama Dan juga dengan Kualitas timnas kita Hidup PSSI Kita pasti bisa Better Indonesia True football Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah menarik juga nih ya PSSI 2.0 nya Bang Arief Oke Sekarang kita dengerin Visi dan misi Calon yang terakhir Yaitu Bang Ferry Jamie Francis Yang sebenernya Gue juga baru tau nih Kalau Doi Ternyata Sosok yang aktif Di olahraga perbatasan Hmm Penasaran kan Langsung aja yuk Kita dengerin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Untuk kita semua Sampai 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 Perkenalkan Saya Pak Rufansis 2016 2020 Saya Sebaik Ketua Departemen Sport Intelligent Di PSSI Dan punya Pak Edy Ramayaki Ini Departemen Yang baru pertama kali Dibentuk Boleh Pak Edy Ramayaki Untuk memberikan Masukan Berkaitan dengan Perlembangan Sikapola Nasional Dan Blueprintnya Waktu itu Sudah saya Sampaikan Sayangnya Pak Edy Ramayaki Hanya dua Kilo B Dan sepedian Dua tahun Lihat Kemudian Tidak Berjalan Duking Saya Duga Sebagai Ketua Inusia Football Forever Itu adalah Wadah Bagi Teman-teman Mantan Timnas Dan Kediat Sipabola Yang Hari-hari Berdiskusi Tentang Sisi Strategis Penumbangan Sipabola Jadi Kami Main Bola Dan Kemudian Kami Berdiskusi Untuk Dikamasukan Kepala PSSI Dan Saya Kediat Sipabola Memberikan Akademi Sipabola Diperbatasan Dan Saya Kira Akademi Yang Hari-harinya Dipakai oleh Timnas Timur Leste Untuk Melakukan PC Saya Kira Itu Kenalan Yang Kedua Tentu Saya Terima kasih Kepala Teman-teman PSSI Test Yang Luar Biasa Ini Saya Kira Pertama Kali Dilaksanakan Kita Tengkut Tengkut Teman-teman Pesikens Menjelang KLB Sayangnya Dua Kandidat Ketuk Tidak Hadir Tapi Tidak Bapak Kita Dalam Saya Kira Kita Semua Sudah Lelah Cante Tentang Dinamika Sepabola Indonesia Yang Resipon Proversi Tauran Sporter Perhatuan Pertandingan Kompetisi Tanpa Esensi Peminan Terabaikan Dan Tamparan Paling Selam Adalah Tragedi Taju 2 Saya Kira Kita Semua Seki Dan Sepabola Adalah Kebanggaan Bangsa Tetapi Apa Yang Kita Bisa Banggan Dengan Kondisi Sepabola Saat Ini 30 Tahun Kita Kan Meglar Pasca Pasca Emas Desia Games Tahun 1994 Piala IPM Di Hilt Sementara Kamboja Menyiksa Thailand Vietnam Terus Menjadi Tanja Asia Bahkan Di Kompetisi Kompetisi Nasional Mereka Kalau Kita Lihat Sistim Kompetisi Liga Satu Kita Kualitasnya Nomor 6 Kapasitas Dan Kualitasnya Nomor Satu Malaysia Nomor Dua Itu Thailand Nomor Tiga Vietnam Nomor Nomor Singapura Nomor Lima Filipina Jadi Apa yang Kepada Padahal Kalau Ditalian Eklan PSSI Kedahnya Pak Azwar Anas Itu Dinisiasi Menunjuk Pentas Dunia 1995 Tetapi Tidak Tahun Sampai Itu Kita Tidak Bisa Nggak Bisa Ini Miri Sekali Sampai Mencintai Keputis Yang Sehat Terakur Market Kabel Dan Mencintai Seput Merah Putih Di Semua Nek Jadi Saya Sebagai Kalian Kesel Mumpul PSSI Mengajak Semua Kita Untuk Kita Besar Jangan Mau Lagi Terkecah Belah Kita Sudah Belah Kita Mesti Well Well Planned Profesif Dan So Mari Bersatulah Selamatkan Kela dunia Usia 20 Itu Momentum Bagus Untuk Banyak Hal Prestasi Citra Bangsa Dana Besar Negara Kita Indonesia Bersatulah Bikin Kompetisi Yang Industrial Modern Digitasize Demi Generasi Emas Indonesia Menuju World Cup 2030 Yang Kita Masih Dengan Kompetisi Industrial Itu Semuanya Harus Terdapatkan Manfaat Keuntungan Baik Itu Klub Baik Itu Pemain Baik Itu Sporter Baik Responsor Dan Juga Para Medi Yang Dapat Dermanfaat Bersatulah Sebab World Cup 2030 Ini Uruguay Argentina Cili Argentina Adalah Satu Abad 100 Tahun Dan Indonesia Berhasilnya Juga Berusia 100 Tahun Jangan Kita Terus Berpikir Menjadi Juara Dunia Mas Ada Kita Bisa Bersatulah Sebab Sebab Bola Itu Penting Sebagai Haga Di Bangsa Dan Pakat Indonesia Saya Mengajar Untuk Kita Semua Ketua Umum Wakil Ketua Umum Eksekutif Komite Semua Elements supporters Supporter Serta Masyarakat Bola Indonesia Untuk Kita Bersatu Kita Semua Mesti Siap Untuk Menang Dan Kita Juga Siap Untuk Kalah Yang Menang Tanpung Yang Kalah Yang Kalah Miklas Relah Menurutkan Ide-ide Dan Kontribusinya Untuk Yang Menang Bersat Bersatulah Karena Pengalaman Pengalaman Berapa Negara Tidak Hanya Bersatul Tetapi Niat Dan Target Itu Sangat Gerti Dari Pengalaman Setopulensi Bersatulah Dan Pindah Jangan Menyikut Pecah Bergerai Terbelah Seolah Kita Sudah Melolos Seolah Dunia Juara Berhasil Juara Se-Games Juara Se-Games Kita Bersatu Sepak Bola Menyikuti Mudah-mudahan Pesan ini Didengar Oleh Pak Erick Pak Erick Ini punya pengalaman Di bidang Pengalaman Sepak Bola Untuk Semal Dan Juga Didengar Oleh Lanyalah Yang Punya Pengalaman Dan Kedekatan Dengan Sepak Bola Usnal Untuk Saat Ini Menyelamatkan 2030 Menyelamatkan Usia Dalam Dunia U20 Untuk Kita Bisa Membangun Terima kasih Pak Nah itu Dia kata-kata Dari Bang Fahri Jamie Yang punya Mimpi Indonesia Lolos Piala Dunia Yap Jangan Sampai Cuma Mimpi Ya Pak Memang Harus Diwujudkan Tuh Pak Jadi Udah Tau kan Visi Dan Misi Kalau Mereka Terpilih Menjadi Ketua Umum PSSI Kalau Mau Dengar Visi Dan Misi Lanyalah Lihat Tayakan Kita Aja Yang Ini Disitu Ada Tuh Yup Semoga Ketua 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 PSSI Kedepannya Amanah Dan Bisa Membawa Prestasi Untuk Sepak Bola Indonesia Kedepannya Bravo Sepak Bola Indonesia Ketua Ketua Sub indo by broth3rmax